DPUPR bersihkan sampah di aliran sungai Tajungan, akibat warga buang sampah sembarangan. Probolinggo CB News Indonesia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR, melakukan pembersihan aliran sungai dengan menggunakan alat berat, puluhan meter kubik sampah warga yang hanyut di aliran sungai Tajungan, Kecamatan Mayangan, Rabu tanggal 20 Juli tahun 2022. Tumpukan sampah di aliran sungai, akibat banyaknya warga yang tinggal di bantaran sungai dengan membuang sampah sembarangan, terang kabit sumber daya air pada DPUPR, Asep Lelono. Pembersihan ini lebih kepada upaya untuk mengembalikan fungsi sungai yang sebenarnya, hal ini dilaksanakan secara rutin, sehingga saat debit air meningkat, maka tidak sampai meluap atau sampai menimbulkan genangan di titik tertentu. Kota Probolinggo merupakan daerah hilir, selain sedimentasi, pasang surut air laut juga mempengaruhi perjalanan air menuju muara. Asep Lelono mengimbau kepada masyarakat, agar senantiasa menjaga kebersihan sungai dan saluran air lainnya. Kota Probolinggo yang bertumpu pada sektor pariwisata juga wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain menyebabkan air meluap akibat berkurangnya daya tampung sungai, sampah juga akan bergerak menuju muara yang berdampak mengotori pantai. Jadi masyarakat dimohon untuk tidak membuang sampah sembarangan, terlebih di sungai atau saluran air. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Selamat menikmati! Pak, ini dalam rangka apa ini kok terlihat banyaknya sampah di sini? Pak, ini adalah contoh, contoh dilaku masyarakat yang kurang elok, membuang sampah di saluran sehingga menyebabkan saluran menjadi kosong. Pak, kami berharap bahwa pada masyarakat supaya tidak membuang sampah di saluran sehingga saluran tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Tapi nanti ke depan saluran itu bisa menjadi lebih baik dan bisa dipanfaatkan oleh masyarakat. Terus antisipasi sendiri, Pak, dari dinas? Untuk antisipasi apa ya warga membuang sampah ke sungai, Pak? Kalau antisipasi kita juga membuang sampah peringatan di beberapa jenis sehingga menyebabkan saluran. Nanti ke depan kita akan membuang sampah ke sungai. Pak, saya berharap bahwa masyarakat yang ada di aliran sungai, di bandar sungai untuk bisa menjaga kebersihan dan saluran. Saluran tidak menumpuk seperti ini saja. Iya, iya, iya. Anu, Pak, terakhir, Pak, imbuannya sendiri sudah? Terakhir, sedikit saja. Kepada masyarakat, kalau memang tidak bisa membersihkan saluran, tolong jangan mengotori. Oh, gitu ya. Oke, terima kasih. Dengan siapa, Pak? Dengan asep, Pak. Selaku? Selaku, kepala bidang seberjaya air, dinas, DPR, PKP, Pak, 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 Pak. Terima kasih, Pak, Pak. Terima kasih, Pak.